Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan bit laptop Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara membuat story Instagram lebih dari 30 detik tanpa terpotong Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi disini kita langsung buka aja Untuk cara pertama, teman-teman bisa melihatnya melalui file Kita buka file Lalu di bagian disk PC Pada menu disk PC teman-teman Ini dia, teman-teman bisa klik kanan Kita klik kanan Lalu teman-teman pilih yang properties teman-teman Kita tunggu Nah kita akan langsung diarahkan ke menu setting di laptop kita ya teman-teman Kita buka Tunggu sebentar Nah nanti akan langsung ditampilkan seperti ini untuk spesifikasi dari laptop kita Dan untuk bitnya itu terlihat pada sistem type-nya ya, tipe sistemnya Disini laptop yang saya gunakan yaitu dia bitnya 64 bit operating system Untuk cara selanjutnya Cara kedua Teman-teman bisa langsung membuka settingannya Jadi disini kita buka pada menu start Lalu teman-teman pilih pengaturan atau settings Kita buka menu settingnya Kalau tadi lewat file Ini kita langsung buka lewat menu pengaturannya ya teman-teman Selanjutnya jika sudah masuk ke menu setting Disini teman-teman pilih pada bagian sistem Kita klik pada bagian sistem Seperti ini Ini agak lola ya teman-teman laptop saya Nah selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah Pada bagian menu-menu sistem ini Yang bagian sini yang sebelah kiri-kiri ini Teman-teman scroll ke bawah Teman-teman cari about ya teman-teman Atau tentang laptop Kita cari di bawahnya Nah ini dia about Teman-teman bisa langsung buka saja Maka nanti akan kita langsung diperlihatkan Spesifikasi laptop kita seperti ini Sama seperti tadi tampilannya ya teman-teman Bitnya terlihat Disini bit yang laptop kita gunakan itu Dia menggunakan bit berapa Disini juga kita bisa melihat Windows specification di laptop kita ini teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara menampilkan bit di laptop Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara menggunakan aplikasi dana Bagi pemula Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Bye